SMPN 2 Cipendai yang berlokasi di Cipendai, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dalam rangka melaksanakan belajar di masa COVID-19 tentunya dilaksanakan secara daring dan Alhamdulillah di sekolah kami berjalan lancar walaupun terkendala dengan jaringan hal itu disampaikan Kepala Sekolah kepada Berita 7 Semun tanggal 21 September tahun 2002 COVID-19 terkena imbasnya yaitu belajar biasanya normal sekarang menjadi belajar daring SMPN ini terdiri dari 23 kelas, 23 rombel ada 23 hongkongan belajar kemudian sudah dilengkapi dengan berbagai macam sarana-prasarana baik laboratorium, perpustakaan, uru kemudian sarana-prasarankan belajar lain dengan belajar COVID-19 itu semua belum mencukupi bisa menunjang keterlaksanaan belajar daring dan luring yang secara sempurna namun demikian karena ini sebuah bensana yang tentu saja harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga baik kurikulum darurat pun sudah dibuat, kemudian belajar darurat pun sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan dan ini tentu sebagai wujud pengampian atau wujud pelaksanaan tugas kami selaku jajaran SMPN 2020 untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik baik kepada siswa, masyarakat, orang-orang murid dan sebagainya sehingga nantinya para siswa bisa tetap belajar baik di rumah maupun di luar rumah untuk tetap melaksanakan kewajitannya sebagai peserta diri nah pada saat kegiatan belajar daring ini tentu saja ada beberapa kendaraan yang dihadapi salah satunya utak geografi barang-barang sehingga siswa yang berada di geografis yang kurang menghubungkan sehingga sinyal tidak ada bahkan disini ada kasus bahwa listrik aliran sinyal juga aliran ini tergantung kepada aliran listrik tadi kemudian yang kedua, kendaraan yang kedua mereka harus membeli kuota ya mungkin dianggap mahal pada saat ini karena orang tua dari sisi yang mereka tidak memiliki alat komunikasi artinya tidak semua mereka memiliki HP memiliki pesawat telepon ini juga menjadi benar sehingga sistem belajar daring dari kami laksanakan dua ada daring di luar jaringan ada luring di luar jaringan ada daring itu dilaksanakan melalui konser Alhamdulillah di 3 minggu yang lalu kami mendapatkan bantuan dari pemerintah mereka harus membaca kiriman file-file dan lain sebagainya nah ini jelas bagi orang tua menimbulkan kejelisahan keusahaan akan seperti apa hasilnya kemudian yang berikutnya keberadaan guru diakui saat ini artinya guru mengajar 40 anak satu hari bertahun-tahun tetap angel, tetap senang, tetap baik muda, tetap bahagia anak terus termotivasi ingin hadir ke sekolah dengan belajar dari 2, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai 7 hari anak akan bersama dan akhirnya meninggalkan konsernya meninggalkan belajar dari ini artinya keberadaan guru guru pihaknya mengakui ada keresahan yang sangat tinggi dialami oleh para orang tua dengan lamanya anak-anak belajar lewat online pasalnya para orang tua tidak bisa mengontrol dengan baik dan pihak sekolah mengajak kepada seluruh siswa guru dan para orang tua untuk berdoa bersama agar COVID segera berakhir dan proses belajar mengajar bisa kembali normal seperti biasa dari Cipendai Kabupaten Bandung Barat atau Soeharto Kontributor Berita 7 melaporkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!